Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Pelayanan TV dimanapun kalian berada Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT Oke teman-teman di kesempatan pagi hari ini Saya mau berbagi pengalaman atau tips Tentang cara merawat burung sirtu teman Jadi di depan kita ini adalah burung cipoh Atau burung sirtu Atau burung cito Jadi macam-macam ya sebutannya ya Ini adalah burung mudah hutan Ini kemarin saya beli teman Harganya 20 ribu rupiah Harganya 20 ribu rupiah Saya COD Jadi saya tidak pantau Karena saya sudah melihat foto dan video geraknya Jadi saya tidak perlu PCP Saya percaya saja saya masih yang jualan Saya COD Harganya 20 ribu rupiah Dan ini adalah sirtu atau cipoh jantan Jantan teman Karena menurut yang Jual Ini sudah angkatan bunyi Jadi sudah nyiul ya Meskipun mai 1x 2x Tapi ini sudah nyiul teman Makanya saya tertarik Untuk membelinya Dan Alhamdulillahnya lagi Saya beli Saya COD itu malam Setelah isya Saya COD Paginya itu sudah makan for teman Jadi EF nya habis Itu saya lihat sendiri Dia sudah makan for atau Dia sudah not all for Sehingga Dia sudah for total Padahal dari sana kemarin Penjualnya bilang Masih semi for mas gitu Jadi semi for itu artinya Belum for total ya Jadi harus pakai EF lagi Artinya belum makan for secara total Belum dokoh gitu ya Tapi alhamdulillah Di pagi hari di tempat saya itu Saya langsung mantau sendiri Dia sudah makan for banyak Oh berarti dia sudah for total Alhamdulillah kalau kayak gitu Nah Berarti saya tinggal lanjut lagi Saya tidak perlu Membuat Sirtu ini untuk makan for Karena sudah Sudah for total gitu ya Tinggal saya lanjut Rawat Nah Bagi teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu dong Channel Pelayanan TV Jangan lupa Tekan tombol loncengnya ya Lanjut ke Topik pembahasan teman-teman Jadi Sirtu ini akan saya rawat Ini sudah 2 hari di tempat saya Ini akan saya bagikan beberapa tips Atau cara saya dalam merawat Burung Sirtu Atau Jipoh Biar lebih cepat gacor teman Intinya kan itu Biar lebih cepat gacor Burung Sirtu ini belum Belum Rajin ya Masih bahan speknya Jadi Kalau tidak dirawat dulu Ya tidak akan bunyi Makanya kita harus rawat dengan baik-baik Dengan penuh kasih sayang Terus apa saja langkahnya Bagaimana cara merawatnya Oke yang pertama adalah Kita harus membersihkan kandang setiap hari teman Ini sangat-sangat normatif sekali ya Artinya ini Ini Pakemnya emang seperti itu Kalau dalam merawat burung Jadi tidak ada istilah burung itu Tidak dibersihkan kandangnya Tidak apa-apa Itu kalau bagi saya itu salah besar Karena dalam kotoran burung itu Mengandung banyak sekali bakteri dan penyakit teman Seperti kita saja Kalau kita bersanding dengan penyakit dan kuman Tentu kita akan Terdampak Mungkin bisa sakit Kotor dan lain sebagainya Makanya setiap pagi wajib membersihkan sangkarnya teman Dan juga mengganti air minumnya Oke itu langkah pertama Akan saya bersihkan dulu Sangkar dan juga mengganti air minumnya Terima kasih telah menonton Oke ini sudah saya bersihkan Ini juga sudah saya bersihkan Kita makan Untuk bawahnya ini enggak ya Karena saya mau lakukan yang langkah yang kedua Langkah yang kedua Untuk melihara situ bahan Karena ini juga masih begitu Cukup takut dengan kita Jadi kita semprot dulu teman Sampai basah enggak apa-apa Karena ini juasnya terik Oh terlalu keras Oke seperti ini Jadi dulu saya pernah mendengar mitos ya Bahwa burung sirtu itu Tidak boleh disemprot Karena bisa mati katanya Itu setelah telisik punya telisik Saya membaca-membaca Saya mencari referensi Bahwa itu ternyata hanya hoax atau mitos ya teman-teman Karena itu dulu di awal Saya mendengar itu saya juga tidak percaya Kalau burung tidak mau mandi Dia seharusnya tidak mau minum Kan gitu teman Artinya apa Burung itu wajib mandi Seperti hanya makhluk hidup lain Seperti kita misalnya Itu kan juga mandi Untuk menjaga kebersihan bulunya Kalau burung Jadi usahakan sirtu itu Mandi ya teman-teman Kita semprot Tapi memang masih bahan kelapakan Kita semprot Kalau gini enggak apa-apa Ya sampai seperti ini Ya sekiranya mengurangi agresifitasnya Kalau disemprot gini kan Mengurangi agresifitas Sudah langkah kedua sudah ya Jadi Ganti air minum Kita semprot Sampai basah Baru kita Yang ketiga kita ganti pakan teman-teman Nah Karena sirtunya ini sudah makan For atau for total Jadi saya gunakan for teman-teman Fornya ini For lembut warna hijau ya Ada yang warna kuning juga Kalian pasti tahu apa merknya ya Ini yang sangat populer di kalangan Penghobi burung for ini Lalu setelah itu Jangan lupa kita berikan EF nya teman-teman EF nya apa saja Ini kalau untuk burung sirtu Saya gunakan ini Ulat kandang atau ulat balap Karena larinya cepat Seperti pembalap Jadi diculuki ulat balap Atau ulat kandang Yang kedua Saya gunakan Ulat hongkong teman-teman Dan yang ketiga Saya gunakan Ulat jangkrik Nah Tetapi sebelum itu Kita jemur dulu Sampai situnya Cukup kering teman Itu kan masih sangat basah ya Nanti gak bisa kita mainin dong Nanti kan kita akan Coba berikan dengan tangan Jadi Ini saya jemur dulu Nanti setelah agak kering Baru kita lanjut lagi Oke Nah teman-teman Tadi sudah saya jemur sebentar ya Dan ini sudah agak kering Meskipun belum begitu kering Total Tapi sudah lumayan Nah Sudah Kering ya Sekarang kita Langkah selanjutnya adalah Kita berikan furnya dulu Ini furnya ya Fur lembut Kita pakai segini Nah sudah Jadi kita berikan EF nya teman-teman Oke setelah for kita Berikan KF nya teman-teman Ini ada ulat kandang Seperti yang saya bilang tadi Ini ulat kandang Nah lu ada juga Pakai Untuk sirtu teman-teman Saya menggunakan ini teman-teman Jangkrik Ini sebagai alat untuk Membuat sirtu semakin Mapan ya Semakin tidak Semakin tidak geras Agar dia semakin jinak Ini akan saya coba Menggunakan jangkrik ya Oke dia tampaknya Respon Oke Nah Dia sudah mau makan jangkrik Dari tangan saya teman Ini progres yang luar biasa Menurut saya Karena ini adalah Mudah hutan teman Hasil pikatan Kemana saya bersihkan pulutnya itu Sampai di Sayap itu sampai Menggumpal banyak sekali Kemudian di Bagian dekat Keluaka itu Juga ada pulutnya Sudah saya bersihkan Itu masih belum terlalu Normal ya Tapi sudah bersih dari pulut Itu progresnya teman-teman Jadi dia sudah mau makan EF Jangkrik Dari tangan saya Artinya ini Sebuah Perawatan yang Memang pas untuk Sirtu bahan teman-teman Jadi kita forkan dulu For total Setelah for total Baru kita Berikan EF Tapi sedikit-sedikit teman Pulsinya Tujuannya apa Biar nanti Dia kan masih agak Bergantung dengan EF Nah Kita datang Memberi EF Dengan cara Langsung kasih pakai tangan Itu akan lebih Membuat Sirtu menjadi Lebih Jinak teman Jadi gak takut lagi Dengan kita Karena kita Datang membawa makanan Jadi yang gak Ribet perawatan Sirtu Lagi tambah lagi EF nya Ulat dongkong teman Saya biasanya juga Sama dengan gelatik Saya kasih Tiga ekor Sampai lima ekor Kalau gak ada yang putih Yang biasa saja Tapi kita akan Terima Tiga ekor saja Kita campur pada Ulat kandangnya Oke kita hitung Satu Dua Tiga Oke tiga Nah Sisi itu sudah selesai Makan Cangkrik teman EF nya kita Masukkan ke dalam kandang Itu saja Jadi yang terpenting Merawat Burung bahan itu Sebenarnya adalah Konsistensi teman Kita harus konsisten Kita harus sabar Benar harus sabar Karena karakter burung itu Tidak semuanya sama Ini Sirtu ini Termasuk burung yang Mapan mudah sih Karena dia masih mudah Jadi di dalam lidahnya itu Baru ada warna hitam Tapi tipis itu kan Menunjukkan Kalau dia jantan teman Dia masih mudah Jadi mungkin dia lebih cepat Beradaptasi dengan lingkungan baru Sehingga dia lebih mudah Mapan Ini kan termasuk Mapan teman Ya meskipun masih Tapi dia Mapan Untuk kelasnya Burung bahan ini Sudah termasuk Mapan Sekali Oke itu teman-teman Jadi Sedikit Aktifitas saya Atau pengalaman saya Dalam merawat Sirtu bahan Yang paling penting Adalah kita Forkan dulu Untuk cara Menge-forkan Burung Sirtu Sama dengan Burung-burung yang lain Kita gunakan media Kroto teman-teman Yang paling cepat Di Kroto kita Ulet bersama For lembut Sehingga nanti Air Krotonya itu Juga akan keluar Dan Menempel pada For Fornya menempel pada Kroto gitu Jadi ketika dia makan Kroto Dia pasti akan Memakan Fornya Dan dia akan Tahu rasanya For Gitu ya Saya kira mudah sekali Oke kita akan lanjut Di video-video selanjutnya Teman-temanku Sekali lagi Bagi teman-teman Yang sudah subscribe Channel Pelayanan TV Saya usahkan terima kasih banyak Atas keikhlasannya Kesediaannya Kemudian bagi teman-teman Yang belum subscribe Atau entah itu Lupa Entah itu Belum terketuk hatinya Nah Ayo dong Bantu saya Untuk subscribe channel Pelayanan TV Karena subscribe itu Gratis dan mudah Ya teman-teman Dan jangan lupa Tekan loncengnya juga Oke gitu Apabila ada kesalahan Ada kekurangan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon disempurnakan Di kolom komentar Teman-teman itu Kita akan sambung lagi Di video selanjutnya Salam Pelayanan TV Selamat menikmati